Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'alihi wa sahabihi. Wa'amantabiyahum bihsan ilayum midin amma ba'at. Sekarang kita masuk alhamdulillah setelah selesai dari pembahasan Ma'arifan Akiroh. Masuk di bab marfu'at al-asma' alhamdulillah. Kata penulis r.a.w. ta'ala babul marfu'ati minal asma'i. Bab yang diropak dari isim. Bab yang diropak dari isim. Yaitu isim-isim yang diropak. Ada berapa? Apa saja? Belum akan sebutkan dulu secara umum. Kemudian belum akan merinci satu-satu. Kata bula al-marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang diropak itu ada sepuluh. Kita lihat apa saja sepuluh itu. Wahya' al-fa'il. Dia adalah fa'il. Satu. Wal mak'ulul ladhi lam yusama' fa'iluhu. Mak'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya na'ibul fa'il. Itu yang kedua. Wal mu'tadak. Yang ketiga. Waqobaruh. Empat. Ismu kana wa kuatia isimnya kana. Dan saudara-saudarinya. Ini sudah semua kita ambil. Wasmu af'alil muqorobah. Ini yang baru. Ini tambahan di sini. Isim af'al al-muqorobah. Ini yang baru di sini. Tidak kita ambil sebelumnya. Kalau isim kana kita ambil sebelumnya. Isim af'alil muqorobah. Ini belum kita ambil. Ini tambahannya. Wasmul huruful musyabbah bilaysa. Ini juga kita belum ambil sebelumnya. Sekarang disebutkan. Isim huruf yang mirip dengan Laysa. Isimnya huruf yang mirip dengan Laysa. Nanti akan disebutkan siapa saja. Waqobar inna wa khuatia. Ini sudah kita bahas. Sebelumnya juga. Waqobar la al-latilina filjins. Ini sudah pernah kita lewati. Wa tabilil marfu. Ini juga sudah kita lewati. Wa huwa arba'at wa asya. Dia ada empat. An-na'at wal atof wa ta'ukit wal badan. Sudah. Jadi yang baru di sini adalah. Isim af'alul muqorobah. Dan isim huruf musyabbah bilaysa. Kemudian di matan jurnia. Khobar la al-latilina filjins. Di bab mansubah. Kalau sekarang dimajukan di bab apa? Marfu'at. Jadi ini semuanya sepuluh. Semuanya sepuluh. Sekarang mulai rinci. Qalal mu'alib rahmahullah babul fa'il. Bab fa'il. Al-fa'ilu fa'il adalah. Wal ismul marfu'ul matkuru qobalahu fi'iluhu. Mudah sekali. Dia adalah isim yang marfu. Al-matkuru. Yang disebutkan. Qobalahu sebelumnya. Fi'iluhu. Fi'ilnya. Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya. Fi'ilnya. Artinya. Kata lainnya. Dia isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il. Au ma'huwa fi ta'wilil fi'il. Atau apa yang bisa ditakwil ke fi'il. Paham kan? Artinya ada di sana isim. Yang beramal-amalan fi'il. Ditakwil ke fi'il. Ini tambahannya di sini. Kalau di buku sebelumnya. Namanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Ternyata bisa juga isim. Yang bisa ditakwil ke fi'il. Beramal padanya. Dan nanti insya Allah. Di buku ini akan dikasih semuanya. Isim beramal-amalan fi'il. Di bab-bab akhir. Di bab-bab akhir. Wahu'ala kismah yang dia terbagi dua. Sebentar akan dicontohkan apa yang ditakwil ke fi'il. Kita ulang sebentar. Dia terbagi dua. Langsung belum. Sebelum contoh langsung dulu bagi. Dohirun wa mudmar. Ada yang dohir dan ada yang berupa ba' domil. Fad dohir nah. Perhatikan contoh dohir semuanya. Selesai kan? Itu semua dohir. Domil contoh ucapan antum. Dorob tu mana fa'il? Dorob na. Kila akhiri sampai akhirnya. Yaitu yang disebutkan di pembahasan domil. Kama takut dan fi'il mudmar. Sebagaimana telah lewat pembahasan pada pasal apa? Domil. Pada pasal pembahasan domil. Iya kan? Sana dulu dicontohkan semua. Dorob tu dorob na. Dorob ta dorob ti dorob tu ma. Dorob tum dorob tunna. Doroba dorobu. Doroba doroba dorobu. Doroba dorobaha. Iya apa? Dorobat. Doroba. Dorobata dorobna. Semua sudah disebutkan. Yang pembahasan domil mudfasil yang fi'il mahli. Rofin. Sudah lewat. Waladhi fi ta'wilil fi'il nah. Yang berada dalam ta'wil fi'il. Contohnya. Aqo imun azzaidani. Lihat. Aqo imun itu bukan fi'il. Dia isim fa'il. Yang beramal-amalan fi'il. Azzaidani sebagai apa? Fa'il. Dari. Aqo imun. Apa ta'wilnya? Ayakumu zzaidani. Begitu ta'wilnya. Ayakumu zzaidani. Aqo imun azzaidani. Sama dengan apa? Ayakumu zzaidani. Dita'wil ke fi'ilmu doh. Mutoh. Waqali ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Lihat. Alwanuhu. Apa irofnya? Alwanuhu. Apa irofnya? Fa'il. Mukhtalifun. Isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Karena mukhtalifun. Iya kan? Isim fa'il. Tasribnya. Amin asyraf. Azhar. Segini. Gini. Azhar. Mukhtalifun. Isim atau fi'il? Isim. Alwanuhu. Sebagai apa irofnya? Isim. Kenapa dimarfu? Itu dibilang. Itu jangan mau tanya. Fa'il kan? Siapa yang meropaknya? Mana fi'il? Itu yang bermasalah. Karena antum otanya Masih yang meropak itu fi'il. Sekarang kita berubah. Kita sekarang Jenis yang kedua. Dan tambahan disini ini Pertama yang meropak fa'il. Dua. Ada fi'il. Itu yang biasa. Dan ada apa? Isim. Yang beramal-amalan. Fi'il. Sekarang. Mukhtalifun. Alwanuhu. Tidak ada fi'il. Yang ada disini apa? Isim. Yang beramal-amalan. Fi'il. Mana itu? Mukhtalifun. Pak Mazhar. Ini Mukhtalifun. Mazhar apa? Isim. Alwanuhu. Apa yang meropaknya? Fa'il. Siapa yang meropaknya? Masih di zaman tempoh dulu. Mana fi'ilnya? Itu fi'il. Jadi itu fi'il. Kan antum bela yang meropak fi'il. Itu fi'il. Salah betul ke saudara. Itu isim. Jangan bilang fi'il. Beda itu fi'il sama isim. Kalau fi'il. Tidak boleh ditanwin. Ini Mukhtalifun ditanwin. Sekarang saya tanya ulang. Ini Mukhtalifun. Isim atau fi'il? Isim. Alwanuhu. Apa eropnya? Fa'il. Siapa yang meropaknya? Mana fi'il? Kembali lagi. Mana fi'il? Belum tahu. Nah karena memang tidak ada. Hantu mau cari sampai mati. Tidak ada di contoh ini fi'il. Mau cari sampai mati. Masuk kubur. Tidak ada. Pali antum dapat kain kapan. Aduh paham. Kan disuruh mana fi'ilnya? Dia cari sampai dapat. Tidak dapat. Karena ini bukan fi'il yang meropaknya. Tapi isim. Paham antum? Begini. Yang meropak fa'il. Itu dua. Satu fi'il. Itu biasa. Doro bazzaidun. Kotala amrun. Mana'a bakrun. Jalasah. Zaidun. Siapa yang meropaknya? Fi'il. Yang kedua. Yang meropak fa'il. Isim. Yang beramal-amalan? Fi'il. Isim. Yang beramal-amalan? Fi'il. Faham gak ini? Yakin? Sekarang. Aku imun azzaidani. Apa yang meropaknya azzaidani? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku imun azzaidani. Apa yang meropaknya azzaidani? Fi'il. Siapa yang meropaknya? Ko imun. Isim atau fi'il? Isim. Beramal-amalan? Begitu. Mukhtalifun alwanuhu. Alwanuhu. Sebagai apa? Hah? Siapa yang meropaknya? Iya. Siapa yang meropaknya? Isim beramal fi'il. Mana? Yang mana? Mukhtalifun. Jadi yang meropaknya? Yang meropaknya yang pertama. Siapa? Isim atau fi'il? Itu dia. Nanti disuruh cari isim. Cari fi'il. Enggak dapat. Dipahami? Baik. Lanjutannya. Itu contoh. Sekarang tinggal hukumnya. Pembahasan fi'il mudah sekali. Tinggal hukumnya. Walil fi'il ya'kam. Untuk fi'il itu punya hukum-hukum. Ada hukum-hukumnya. Minha. Di antara hukumnya. Annahu la'i juzuhatku. Bahwasannya tidak boleh dihilangkan. Namanya fi'il tidak boleh dihilangkan. Li'annahu umda. Karena dia pokok kalimat. Ha'il tidak boleh dihilangkan. Karena dia apa? Pokok kalimat. Iya. Fa'il dhuhru fi'il lafzina. Kalau nampa dalam lafad. Contoh. Koma zaidun. Mana fain? Nampa dalam lafad? Nampa. Wa zaidani koma. Mana fain? Wa zaidani koma. Mana fain? Ale. Nampa. Nampa. Nampa kan. Ya enggak Andi? Nampak. Nah. Azzaidani koma. Mana fain? Andi. Alif. Nampak. Nampak. Kan domir baris kan? Domir baris. Nampak. Kalau nampak dalam lafad. Fadaka. Maka itu dia. Tunjuk batang hidungnya. Ini. Kalau nampak. Fadaka. Maka itu dia. Seperti contoh tadi. Koma zaidun. Nampak? Nampak. Maka itu dia. Fainnya. Paham? Kalau nampak dalam lafad. Langsung. Maka itu dia. Dipaham ini? Sebenarnya ini. Belau agak. Kebelakang kan fadakanya. Sebenarnya bisa dikatakan. Fa'indoharopilafdi fadaka. Nah. Kalau nampak dalam lafad. Maka itu dia. Contoh. Koma zaidun. Zaidun. Wazaidani koma alif. Dipaham ini? Itu dia. Wa'illah. Kalau tidak nampak. Kalau tidak nampak dalam lafad. Tidak ada nampak dohir. Tidak ada pula nampak domir. Seperti tadi. Apa yang harus Anda melakukan? Bahwa domirun mustatirun. Maka pastikan fa'indah berupa domir apa? Mustatirun. Nah contoh. Zaidun koma. Mana fa'ind? Ada nampak? Ada nampak? Tidak. Maka apa dia? Domir mustatir. Takdirnya? Kuwa kembali ke? Zaid. Pak Masrof? Azhar? Yakin? Mana fa'indah? Zaidun koma? Takdirnya? Kembali ke? Zaid. Zaid isim otobin? Hehehe. Hah? Ah. Betul. Isim. Alhamdulillah. Mantap saudara. Mantap saudara. Alhamdulillah. Itu hukum pertama. Hukum kedua. Wa minha. Di antara hukumnya. Annahu la'ya juzhu takdimu alal bin. Bahwasannya dia tidak boleh dikedepankan daripada fi'ilnya. Tidak boleh itu dibilang. Fa'il baru fi'il. Tidak ada bisa begitu. Kan namanya fa'il itu kan setelah fi'il. Tidak boleh dikedepankan. Terus bagaimana kalau kita dapat sepertinya itu di depan fa'il? Seperti contoh tadi itu. Kalau sebagai pemula. Zaidun koma. Kan artinya Zaid berdiri. Yang berdiri kan Zaid. Zaid. Jadi kadang orang kira itu Zaid adalah apa? Fa'il. Bang. Makanya balau bilang. Fa'il wujidah ma'zohiruhu. Annahu fa'ilun mukoddam. Kalau dijumpai. Didapati. Ma'apa yang zohiruhu nampaknya. Annahu fa'il. Bahwasannya dia adalah fa'il. Mukoddam. Yang dikedepankan. Maka. Kalau antum memang nyatakan itu sebagai fa'il. Fa'il antumnya roh. Kalau tadi kan Zaidun koma. Bisa antum iroh muqtada. Tapi anggaplah antum iroh. Itu adalah fa'il. Maka tentunya bukan fa'il dari koma. Fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Anda bisa paham ini. Maka yang balau bilang. Wajib antum takdirul fa'ili domirun mustatiron. Wajib antum takdirul fa'ili domirun mustatiron. Terus jahitnya. Itu pertanyaan kita sekarang. Kan fa'ilnya siapa? Domir mustatiron. Yang kita tanyakan adalah setelannya. Yang di depan itu apa irohnya? Beluh katakan. Dan jadilah itu yang di depan. Jadilah itu yang di depan. Kadang dia adalah muqtada. Kadang dia adalah apa? Muqtada nah za'idun koma. Antum iroh za'idun apa? Muqtada. Wa imma fa'ilan bi fi'ilin mahduh. Atau antum tetap iroh fa'il. Dengan fi'il yang dihilangkan. Nah contoh. Wa in ahadun minal musyrikina sajarok. Itu kata ahadun. Antum gak bisa iroh dia sebagai muqtada. Karena in tidak pernah masuk pada isim. Kalau ada in kemudian ada isim setelannya. Itu pasti ada fi'il yang dihilangkan. Karena in syartiyah. Tidak pernah masuk pada apa? Tidak pernah masuk pada apa? Isim. Maka ahadun tidak boleh di iroh muqtada. Karena kalau antum iroh muqtada berarti in bisa masuk pada isim. Tidak. Tapi antum irohnya apa? Fa'in bi fi'ilin mahduh. Dihilangkan antara in dan ahadun. Tidak dilapatkan. Kenapa? Karena sudah ada setelannya. Wa'in ahadun minal musyrikina sajarok. Asalnya. Wa'in istajarok ka'ahadun minal musyrikina sajarok. Bang. Tidak disebutkan. Karena telah disukupkan dengan setelah. Setelahnya. Kenapa bisa harus dia sebagai fa'il bukan muqtada. Li'anna qadata syartiyah. Karena alat syartiyah. La tada puluh alal muqtada. Tidak pernah masuk kepada siapa? Muqtada. Ini sekarang saudara sudah pembahasan-pembahasan rinci. Lebih rinci daripada buku sebelumnya. Selesai. Irof kata sebelumnya. Bisa muqtada atau antum irof sebagai fa'il fi'il ma'adun. Yang jelas bukan fa'il untuk fi'il setelahnya. Karena namanya muqtada tidak pernah berada di awal. Tidak pernah berada sebelum fi'il. Jelas? Hukum berikut ini. Wa min ha diantaranya. Anna fi'ilahu yuwahat ma'atat niyatihi wajam'ihi. Bahwasannya fi'ilnya tetap dimufrotkan. Tetap ditunggalkan. Bentuknya. Maksudnya tidak dikasih tanda mutana atau tanda jama'ah. Itu namanya mu'wahat. Yu'wahat ma'atat niyatihi bersama musana nyafail. Wajam'ihi dan jama'ahnya fa'il. Misalnya gini. Dorobat Zaidun. Kalau Zaidani. Kan dorobat Zaidun. Kalau Zaidani. Dorobat Zaidani. Kalau Zaiduna. Dorobat Zaiduna. Kan tetap apa? Mufrot. Antuna bilang dorobat Zaidani. Antuna bilang dorobu Zaiduna. Paham ini tetap mufrot? Tetap dalam bentuk mufrot. Iya? Kama yu'wahat ma'ifrodihi. Sebagaimana dia tetap mufrot bersama mufrotnya. Pataku lihat contohnya. Komad Zaidani. Wa komad Zaiduna. Kama takul komad Zaiduni. Sama? Sama. Fiilnya tetap. Kola Allahu Ta'ala. Allah berfirman. Kola rojulani. Mana fa'ilnya? Fiilnya tetap? Mufrot. Wa ja'am mu'addiruna. Mu'addiruna. Fiilnya tetap? Mufrot. Wa kola dolimuna. Wa kola niswatum. Jelas berarti ini? Iya. Tapi kata beliau belokasi kantung sebagai fa'edah. Wa minal arobi. Dan diantara orang Arab. Dan diantara orang Arab. Man yulhikul fiil ala matatatniyah. Ini masalahnya. Ada yang mengikutkan fiil tanda musana. Wal jama' dan tanda jama' Ida kanal fa'ilu musanan au jama'an. Kalau fa'ilnya berupa musana atau jama' Kalau fa'ilnya berupa musana atau apa? Jama' Iya. Ini diantara orang Arab. Jadi diantara orang Arab itu kata tadi itu. Komazayduni. Kalau zaydani komazaydani. Kalau zayduna komazayduna. Paham kan? Itu diantara orang Arab. Diantara orang Arab. Jelas ini? Itu diantara mereka. Fatakul dia katakan komazaydani. Wa komazayduna. Wa kumnal hindatu. Karena banyak hindat. Dia katakan apa? Kumnal. Iya. Jelas ya? Ini diantara orang Arab. Sisa sekarang. Sementara apa? Iropnya. Sisa nanti apa? Iropnya. Watusam malugotu. Watusam malugota akalunil baroges. Ini dinamakan dengan lugonya akalunil baroges. Li'an nahadal labdothumi amin ba'dihin. Karena lafad ini didengar dari ucapan mereka. Jadi dinamakan. Ini lugonya siapa? Akalunil baroges. Karena bahasa ini didengar dari mereka. Wa minuhul hadith. Di antaranya katanya mereka masukkan hadith ini. Di antaranya hadith ini. Lihat. Ya ta'a kabuna pikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahad. Lihat. Malaikatun. Jama. 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 Ya ta'a kabuna. Dikasih tanda jama. Dikasih tanda jama. Dikasih. Jadi di Erop seperti itu. Iya. Dengan bahasa mereka. Wa sahih. Annal alif wa nun wal waw ahrukun dalatun ala tatmiati wal jama' wa annal fa'il ma'badah. Yang benarnya maksudnya di atas lugo ini. Alif. Nun. Waw. Huruf yang menunjukkan atas mutana dan jama' Fa'ilnya itu adalah apa istilahnya? Ini Erop. Paham kan? Jadi dia Erop begini. Oke. Koma Zaidan. Koma. Koma. Zaidan. Komo. Zaidun. Yeah. Komo Zaidun. Jadi dia Erop. Yeah. Alif. Alif nini. Waw. Waw nini. Paham kan? Di Erop itu alif. Dia bilang huruf. Bukan tumi. Huruf. Dalatun ala tatmiati. Dalatun ala. Alaba. Atatmiati. Itu kalau. Dalatun ala tatmiati. Ya. Itu kalau. Alif. Alif. Kalau Allah. Harpun. Dalatun ala jam'at. Paham dia Erop. Kemudian. Azzaidan. Azzaidun. Itulah fa'il. Erop bahasa ini. Bahasa yang siapa? Akalunin. Barogin. Erop di atas bahasa yang fasi. Dan itu tentunya. Hadis kita harus. Irop bahasa yang fasi. Karena Nabi gak berucap. Dengan bahasa yang tidak. Fasi. Paham kan? Nah. Itu Irop pertama di atas bahasa mereka. Irop di atas bahasa yang fasi. Ada dua. Alif. Waw. Fa'il. Domil Baris. Fa'il. Fimah alirobin. Fa'il. Paham kan? Kemudian. Azzaidan. Azzaidun. Ada dua sisi Irop. Azzaidan. Ya. Sama Azzaidun. Ada dua sisi Irop. Faham kan? Boleh untuk Irop pertama. Dia itu adalah. Muntadak. Muntadak. Mu'akur. Muntadak apa? Mu'akur. Jadi asalnya. Azzaidun. Mu'akur. Azzaidani. Mu'akur. Faham ini? Untuk Irop apa-apa? Sebagai apa? Muntadak. Mu'akur. Asalnya di depan. Paham Irop Fasih. Paham ya? Irop yang kedua. Irop Fasih. Azzaidah. Jadi sama ini ya. Irop yang kedua. Sekarang yang di sini. Dia di Irop Badal. Ini Irop pertama tadi. Muntadak. Ma'akur. Irop kedua. Ini Irop Badal. Azzaidah ini. Badal dari Alif. Azzaidunah. Badal dari. Waw. Jamaah. Itu tiga Irop. Dua Irop Fasih. Satu Irop yang di atas. Selugon yang akan lunin. Barogin. Badal tetap tidak Irop. Itu. Alifnya. Fa'il. Wawnya. Fa'il. Cuma Zaidan. Zaidun. Badal. Dipahami kan? Koma yaitu Zaidan. Komu yaitu Zaidun. Ini tiga Irop. Jadinya tiga Irop. Jelas ya? Jelas ya? Nah. Selesai. Wa Minha. Di antara hukumnya. Anahu yajibu ta'nitul fi'il. Ini mudah. Anahu yajibu ta'nitul fi'il. Bita'in syakinatin fi akhir il-madi. Bahwasannya wajib dimu'anatkan fi'ilnya. Dengan tak sesukun di akhir fi'il maddi. Dengan tak mudah ru'ah di awal fi'il mudahri. Ida kanal fa'il mu'annatan hakikiya. Ini wajib. Ini kalau fa'ilnya berupa mu'annas apa? Hakiki. Ingat takbir awalnya. Yajibu. Wajib dikasih alamatani. Kalau fa'ilnya mu'annas apa? Hakiki. Nah. Komat hindun. Watakumu hindun. Paham ya? Wa yajudu tarquta. Ini perhatikan ini. Yang boleh ditinggalkan taknya. Supaya antum paham nanti kalau tidak ada taknisnya. Wa yajudu tarquta. Dan boleh ditinggalkan taknya. Boleh taknya ditinggalkan. Tidak dikasih. Ingkanal fa'ilu majazia taknis. Kalau fa'ilnya mu'annas. Majazi. Yang mana antum sudah tahu bahkan di mifta. Sudah tahu apa itu mu'annas majazi. Dan mu'annas apa? Hakiki. Paham ya? Jadi kalau fa'ilnya berupa mu'annas majazi. Boleh pakai. Boleh tidak. Nah. Tolak as syamsu. Boleh antum bilang apa? Tolak as syamsu. Wa qawli ta'ala dan firman Allah. Ma'kana solatuhum indal bayti illa muka'an. Ma'kana. Seharusnya kan apa? Ma'kana. Dipaham ini? Tapi ditinggalkan tanya. Karena solat mu'annas apa? Majazi. Jelas? Kemudian kata beliau. Hukmul mutanna wal majmuk jama' tashih. Hukmul mufra'at. Hukum mutanna. Dan jama' dengan jama' sohi. Jama' sohi maksudnya jama' mudaqar salim. Dan jama' mu'annas salim. Seperti hukum mufra'atnya. Artinya kalau mu'annas hakiki wajib kasih tak. Kalau mu'annas majazi tidak boleh kasih tak. Itu kalau jama' mutanna isi mutanna atau jama' tohi. Jama' mudaqar salim dan jama' mu'annas salim. Lihat patakul koma' zaydan. Wa koma' zaydun. Wa koma' til muslimatan. Wa koma' til muslimat. Wa amma jama' taksir. Ada pun jama' taksir. Ini harus untuk perhatikan baik-baik. Ada pun jama' taksir. Apakah dari mudaqar ataupun mu'annas. Paham? Rijal ataupun nisah. Fahukmu hukumul majazi ta'nid. Maka hukumnya hukum mu'annas majazi. Jadi tadinya misalnya komat hindun. Wajib atau boleh? Komat hindun. Wajib atau boleh? Wajib. Kalau saya bilang koma hunudun. Apa jadinya? Hunudun. Hunudun. Wajib kasih ta' atau boleh? Wajib kasih ta' atau boleh? Boleh. Kan di sekarang dia sudah jadi jama' taksir. Mu'asanya mu'annas ataupun mudaqar. Boleh kasih ta' boleh tidak. Pada fi'innya. Hukumnya seperti mu'annas apa? Majazi. Takul lihat antunggadakan. Komar rijalu. Wa koma tir rijalu. Wa koma'l hunudu. Wa koma'l hunudu. Paham kan? Boleh kasih ta' dan boleh apa? Tidak. Jelas. Ini hukum fa'in. Setelah itu. Beliau uraikan. Hukumnya. Kalau dilihat dari maf'ulnya. Kalau itu kan tadi. Fi'il fa'in. Sekarang. Bagaimana hukumnya kalau fi'il fa'il maf'ulun bih. Maksudnya susunan. Ini tambahan saja. Dan nanti di pembahasan maf'ulun bih. Belum tak akan ulang lagi. Karena sebenarnya ini kan harusnya hukumnya di mana? Di maf'ulun bih. Tapi belum dahulukan di sini. Wa minha annal asla pihi. Ayyal ya fi'ilahu. Summa yudhkar al-maf'ul. Di antaranya hukumnya. Asal pada pembahasan fa'il. Ayyal ya fi'ilahu. Dia terletak selangsung setelah fi'ilnya. Itu asalnya. Jadi fi'il fa'il. Summa yudhkar al-maf'ul. Kemudian setelah itu baru disebutkan maf'ulun bihnya. Contoh. Wa warita suleymanu da'udah. Warita apa? Fi'il. Sulaimanu fa'il da'udah. Ini asal. Wa qodayata akkur al-fa'il wa taqoddam al-maf'ul jawajar. Kadang diakhirkan fa'il dan maf'ul di kedepan. Tapi secara boleh. Tidak wajib. Nah contoh. Wa laqoda ja'a ala fir'aunan nuduru. Ala' maf'ulun bih mudha' Fir'aunan mudha'pun ilaih an-nuduru fa'ilmu akkur. Boleh pada selain Qur'an. Wa laqoda ja'a al-nuduru ala fir'aunan. Paham ini? Ini hukumnya apa bo? Boleh. Boleh dikedepankan. Boleh diakhirkan. Sama dengan Tung katakan. Dorobat zaidun kalban. Boleh juga dorobat kalban. Zaidun. Dipahami ini? Boleh. Wa wujuban. Kadang dia wajib. Dan beliau akan sebutkan. Dua tempat dia diwajibkan. Dua tempat dia diwajibkan. Beliau sebutkan berupa contoh. Dan di contoh itu ada tempatnya. Na shagolatna amvaluna. enak. Di wajib. Il au-ONU. Di waifu fa'il makpun. Di wasab enter. Ini asal. Dia bisa boleh bisa wajib. kapan wajib? wajib ini mak'ul di posisi fa'il paham ya? kapan? kalau fa'ilnya berupa dohir sementara mak'ulnya berupa dongir, ini tempat pertama kalau fa'ilnya berupa dohir, mak'ulnya berupa dongir dipaham ini? contoh syagolatna amwaluna, amwaluna, apa dia iropnya? fa'il, dohir? dohir nah, mak'ulun bi, berupa apa? dongir, ini wajib mak'ulun bi nya bersambung dengan fi, kenapa? kapan bisa disambung tidak boleh? dipisah paham tempat pertama? apa? syagolatna amwaluna amwaluna faldi, apa iropnya? fa'il nah, pada syagolatna ma'ulun bi paham kan? ma'ulun bi berarti sekarang sultunannya fi'il ma'ulun bi fa'il apa hukum begitu ini ketika begitu posisinya ketika seperti itu yaitu fa'il berupa dohir ma'ulun bi nya berupa domir maka wajib ma'ulun bi nya dikedepankan, fa'ilnya diakhirkan kenapa? karena ma'ulun bi berupa domir wajib bersambung dengan fi'il kenapa wajib bersambung dengan fi'il? ko'e dari domir kapan bisa disambung tidak boleh dipisah kan sebenarnya ini begini bisa antum ucapkan syagolatna amwaluna syagolat amwaluna iana paham? asas susunannya syagolat amwaluna iana jadi susunannya syagolat fi'il amwaluna fa'il terus iana ma'ulun bi tapi kan antum pisah padahal bisa disambung tidak boleh jelas? paham ini? contoh kedua dan ini menjadi tempat kedua wa'idhi batala ibarohi marobbuhu wa'idhi batala ibarohi marobbuhu ibarohim apa? ma'ulun bi robbuhu? fa'il jadi susunannya ini apa? fi'il ma'ulun bi ini tadi kan tempat pertama yang wajib asalnya fi'il ma'ulun bi tapi kalau ma'ulun bi fa'il ma'ulun bi wajib dibalik dipahami? jelas ini? nah sekarang bentuk kedua bentuk kedua jadi ini ini wajib disini sementara ini ya wajib disini kan begitu sekarang ya? yang sekarang ini tempat kedua ada fi'il fa'il ma'ulun bi saatnya kan sama seperti itu paham? ada satu keadaan lagi wajib dia fa'ilnya disini ma'ulun bi disini kapan? jika pada fa'il ada domir pada fa'il jika pada fa'il ada domir atau bersambung dengan domir yang kembali kepada ma'ulun bi saya ulangi jika pada fa'il ada domir yang kembali kepada ma'ulun bi bisanya dia kembali kesini? domir bisanya kembali kesini? namanya domir itu kembali kemana? ke sana kan? kan kalau ada sini domir berarti kembali kesini kan? paham? maka wajib pilih makulumbinya disini supaya domirnya kembali kesitu dipahami masalahnya? azlam? contoh lihat idibatala ibarohima rabbuhu rabbuhu fa'il? ada domir? ada kembali kemana? ke ibarohim paham? kalau seandainya dikatakan pada selain quran itu bilang wa'idibatala rabbuhu ibarohima wa'idibatala rabbuhu ibarohima hmm gini pek pek ke rumah sebenarnya ada masalahnya masalahnya kembalinya domir dah? masalahnya kembalinya domir ibarohim 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 kalau begini susunannya berarti kan ini domir kembali kesini padahal namanya domir itu harus kembali kemana? kan harus kesini paham? tidak ada domir itu kembali kesetelahnya paham gak permasalahannya? tidak ada domir kembali ke? setelahnya kecuali memang asalnya di depan kemudian diposisikan kesetelahnya itu namanya dimaafkan itu namanya apa? di maafkan iya misalnya saya contohkan bentuk kembalinya domir dorobah zaidun gula mahu dorobah zaidun gula mahu who kembali kemana? ke zaid boleh? boleh satu boleh kembali ke depan lapat dan kedudukannya dimana kedudukannya zaid? memang begitu kedudukannya karena suku kedudukannya di paham? berarti kembali ke depan lapat dan kedudukannya dipahami ini? contoh kedua contoh kedua kita contohkan yang mana? oh ini lagi dorobah dorobah gula gula mahu dorobah gula mahu zaidu dorobah gula mahu zaidu boleh? boleh? kenapa untuk tidak boleh? karena mahu kembali ke setelahnya iya kan? tapi asalnya dimana? kan zaid dimana posisinya? lapat dan lemah sekarang disini tapi kedudukannya? kan disini bang kalau kembali ke setelahnya lapatnya tapi kedudukannya di depan? boleh itu hukumnya apa? boleh kenapa boleh? kan ini zaid disini tidak posisinya asani? bukan dimana? kan disini asani kan dorobah zaidun gula mahu boleh? boleh? boleh boleh karena zaid asannya disini kemudian lapatnya di belakang ini namanya kembali ke setelahnya secara lapat tapi secara mahal sebelumnya kedudukannya dimana? ke sebelumnya itu ke berapa? itu contoh ke berapa? contoh ke berapa? 2 2 iya contoh ke berapa sekarang? ketiga contoh ketiga contoh ketiga ayat contoh ketiga ayat kita lapatkan dari lapat yang sama di ayat supaya itu paham sebentar contoh ketiga ayat ibrahim tabat bang bang ibrahim secara kedudukan dimana? kan secara kedudukannya disini betul nggak? kan asalnya kan ibrahim Berarti secara curulan di mana? Di sini. Paham kan? Tapi laparnya sudah dikedepankan. Sehingga. Ini kembali di mana? Ke Ibrahim. Yang di depan laparnya padahal asalnya di belakang. Ini juga hukumnya boleh. Kalau seperti itu hukumnya apa? Boleh. Dipahami? Karena walaupun asal kedudukannya di sini. Tapi kan sekarang laparnya sudah di depan. Boleh. Satu tidak boleh. Maka ini nanti yang membuat dia wajib. Satu tidak boleh. Contoh ini. Dorobak. Dorobak gulamuhu zaidan. Dorobak gulamuhu mu 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 mu. Tadi ma. Dorobak gulamuhu zaidan. Gulamu sebagai apa? Fa'i. Zaidan? Lapat zaidan. Di mana? Kan setelah domi. Bukan setelah domi. Kedudukannya. Setelah domi juga kan? Usulnya fiil. Fa'i. Ma'ulun. Ini. Ini sudah lapatnya di sini. Kedudukannya juga apa? Di sini. Apakah bisa tolong kembali di sini? Dalam lapat dan kedudukannya. Kalau kedudukannya di sini. Lapatnya di sini. Boleh. Seperti ini. Amin. Tapi kalau lapatnya di sini. Kedudukannya juga di sini. Tidak boleh. Ini yang terlalu. Keempat. Makanya ketika yang keempat ini tidak boleh. Wajib ini jadinya. Kenapa itu wajib Ibrahimah di depan? Karena kalau antum dah kedepankan Ibrahimah. Maka akan masuk diri yang terlarang. Paham wajib? Paham ini? Paham ini? Inilah kembalinya domil. Dah? Ini bentuk kembalinya domil. Kembali. Kedepan. Lapat dan rutbani. Ini namanya. Yaud. Yaud. Duk. Ala. Mataqodid. Mataqodid. Lapdon. Lapdon warutba. Kembali ke depan lapat dan kedudukan ini. Kedudukan saya di mana? Kan di depan. Lapanya di mana? Di depan. Boleh. Yang kedua. Yarudu ala. Ala. Ya. Mutakodid. Mutakodid. Ini juga mutakodid. Lapdon. Lapdon. Lap. Rutbaan. La. Rutbaan. La. Rutbaan. Kembali. Kedepan. Lapatnya. Bukan kedudukan ini. Contoh. Dorobah gulamahun zaidun. Gulamahun. Gulamahun. Lapatnya di mana? Di depan. Kedudukannya di mana? Kan seharusnya di sini. Makanya kembali ke depan. Lapatnya. Bukan. Kedudukan. Paham? Ini bentuk kedua. Itu bentuknya? Dua. Bentuk ketiga ini. Ya bentuk ketiga. Yarudu. Ala. Ala apa? Ala. Mutakodid. Mutakodid. Terus. Lap. Don. Lap. Lap. Yang ini. Yaudu ala mutakodim. Lap. Don. Lap. Lap. Rutbaan. Kan itu yang boleh kan? Kembali ke. Di depan. Lapatnya. Bukan kedudukan. Karena kedudukannya di mana ini? Kedudukan di mana ini? Di belakang. Lap. Rutbaan. Iya. Dia kenanya ini. Ini boleh. Ini boleh kan? Boleh kan? Boleh. Ini boleh? Paham kan? Iya. Mutakodim. Lap. Di depan lapatnya. Tapi mutakakhir. Rutbaan. Rutbanya di mana? Asalnya di belakang. Yang tidak boleh ini. Yaitu. Yaudu. Yaudu. Ala apa ini? Mutakakhir. Keluar dari mutakodim. Mutakakhir. Lap. Lap. Mutakakhir. Lap. Lap. Rutbah. Wat. Rutbah. Kembali. Ke. Yang diakhir lapat dan kedudukannya. Rutbanya. Yaudu. Yaudu. Gulamuhu. Zaidun. Zaidan. Zaidan lapatnya di mana? Di akhir. Di belakang kan? Setelah domit. Rutbanya? Di belakang. Di belakang juga. Setelah domit. Ini bentuk yang tidak boleh. Yang ini. Ini bentuk yang tidak boleh. Dipahami ini? Iya. Berarti. Dorobagulamahu. Zaidun. Dibolehkan. Karena asalnya zaidun di depan. Paham kan? Dibolehkan. Ini saat dorobulamahu saya itu. Dibolehkan. 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 Dibolehkan setiap lapat. Hmm? Apa? Oh enggak ada. Oh pantasan dia bingung. Baik-baik. Salah-salah-salah. Bukan mutakotin. Disini sudah hilang. Apa nafad? Disini sudah hilang. Yaudu ala mutakir. Apa nafad? Yaudu ala mutakir. Mutakir. Yaudu ala mutakir. Lapdoh. Kembali kepada yang diakhirkan secara lapat. La rutbah. Supaya beda dengan ini. Kembali ke yang mutakir. Lapdoh. Lihat. Zaidun. Mutakir. Lapdoh. Tapi rutbahnya? Tidak diakhir. Tapi asalnya di mana rutbahnya? Kedudukannya? Di depan. Dibolehkan ini? Jadinya empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kalau antun paham kembalanya domin itu. Jadi antun paham kenapa itu wajib. Paham kan? Kan? Boleh. 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 Tidak boleh. Dipahami kan? Ini boleh. Ini kenapa wajib? Karena ini tidak boleh. Paham kan? Wajibnya yang itu. Yang keempat itu. Karena ini tidak boleh. Jelas kan? Selesai. Selesai. Kita cukup dulu itu. Kembalinya domin itu. Ya tadi wujuban. Kembalinya domin itu harus diingat. Itu yang membuat dia tidak boleh. Karena melanggar kembalinya apa? Domin. Menyebabkan dia wajib. Menyebabkan dia wajib. Jadi kembalinya domin itu empat. Kembali kepada yang di depan. Lapat dan kedudukan. Paham kan? Boleh. Kembali kepada yang diakhirkan lapatnya. Tapi rukbanya tidak diakhirkan. Karena asal rukbanya apa? Di depan. Kembali kepada yang diakhirkan lapat dan kedudukan. Ini yang tidak boleh. Kalau kembali kepada. Kembali kepada yang di depan lapatnya bukan rukbanya. Depan lapatnya ini. Lapatnya di depan. Rukbanya di mana? Di setelahnya. Paham kan? Itu boleh. Kan asalnya dia. Asalnya lapatnya di sini. Kedudukannya di sini. Boleh. Ini yang tidak boleh yang terakhir. Ustaz kita yang membuat dosa yang terobat belah-belah itu. Bisa begini setelahnya. Kembali ke akhir. Lapatnya tidak kedudukannya. Mana? Yang dorobakulamahu Zaidun. Dorobakulamahu Zaidun. Itu bilang apa? Kembali ke akhir lapat tidak kedudukan. Kembali ke akhir lapatnya. Tidak kedudukan. Tidak kedudukan. Apa ini kodong? Ini kita bilang dari tadi. Ya jadi kita pergi tolong ya. Ya. Apa? Apa? Si Nyenu tanya. Nah itu dari tadi kita bilang. Mau dia bertanya. Saya kira lain. Itu yang kita bilang dari tadi. Kembali C. Yang terakhir. Diakhirkan lapatnya. Tidak kedudukannya. Karena kedudukannya di depan. Sudah ini kembalinya Tomil? Sudah? Itu kembalinya Tomil. Di sini Antum akan pahami wajibnya ini. Kembali yang Tomil. Karena melanggar bentuk yang itu. Dorobakulamuhu Zaidan. Kalau Antum kasih begitu lapatnya. Mengharuskan hu itu kembali ke Zaidan. Lapat dan rutbahnya di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.